Halo, selamat datang kembali di Free Indie Motaro Channel. Apa kabarnya? Semoga semoga baik-baik saja ya dan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan fun reading ya, kita akan intip kisah cinta di bulan Juli. Kan sebentar lagi itu PSBB akan, kita akan mulai new normal ya gitu ya. PSBB kan mulai dilonggarkan nih ceritanya. Nah ini nanti kamu gimana? Karena dulu kan Free Indie Motaro pernah buat video yang temanya siapa sih yang bakal ngajak kamu kencan setelah corona ini meredak gitu ya. Itu ternyata aku kaget loh. Ternyata di semua pile itu, kamu tuh banyak yang ngajak ngedate kamu ya, nge satu orang. Nah sekarang kita intip bulan Juli ini kamu seperti apa ya, kisah cintanya ya gitu. Nah ada tiga pile ya, pile satu ini, the judgment, pile dua ini, the world, pile tiga ini, the sun. Ya oke, ini adalah jena reading seperti biasa ya, jadi kalau satu nggak resonate kalau bisa pilih yang lain, mungkin kalau satu pun nggak ada yang resonate berarti reading ini bukan untukmu ya. Aksi yang ditimbulkan setelah kamu menonton dan melihat video ini semua dikembalikan kepadamu, Free Indie Motaro tidak bertanggung jawab ya. Dan bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, apa kabarnya ya? Semoga kamu berbahagia ya di channel ini ya, kita have fun ya, kita healing sama-sama, kita manifestasi sama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe loh, bagi kalian semua yang sudah subscribe, yang sering komen, terima kasih banyak ya. I love you all ya, gitu. Bagi yang belum menentukan pilih yang mana ya, boleh di pause videonya ya. Free Nimo akan mulai dari pile pertama ya. See ya! Itu pile satu, ini pile kamu, tadi kamu pilih di judgment ya. Bisa jadi kamu pilih ini, kamu sudah memasrahkan semua kisah cintamu kepada Tuhan yang mengkuasa dan alam semesta ya. Atau bisa juga di sini kamu baru tersadar bahwa ada seseorang di luar sana yang menghatiin kamu selama ini. Dia-dia yang pengen ngajak kamu ngedate, dia-dia yang pengen ngajak kamu jadian, bisa jadi ya. Atau bisa jadi kamu tersadar bahwa selama ini cinta yang kamu impikan, cinta yang kamu dambakan itu kok mulai memudar ya. Jadi kamu seperti mendapat pencerahan di sini ya. Atau bisa jadi ada orang baru datang, seperti itu ya. Makanya nih, untuk yang pilih pile nomor satu ini, kita lihat kondisimu sekarang seperti apa ya. Nah, setelah itu baru kita lihat cintamu nanti di bulan Juli seperti apa. Ada king of one, ada the fool, ada page of one, ada justice. Wah, kamu ada tiga major arcana di sini ya. Ada judgment, justice, dan the fool. Jadi di sini aku bisa menyimpulkan ya, untuk mayoritas yang pilih pile nomor ini, kalian ini jodiaknya kebanyakan air sign ya. Eh, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi di sini, sepertinya untuk mayoritas yang pilih pile nomor satu, sepertinya kalian tuh seperti di bulan Juli ini nanti seperti kalian memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang membuat kalian lega, memulai sesuatu yang kamu tuh udah gak sabar gitu ya, untuk menantikannya gitu ya. Kamu sangat exciting sepertinya ya, di sini gitu. Di sini, sepertinya juga kamu ini sedang menantikan suatu keadilan sepertinya ya. Menantikan sesuatu apa yang telah kamu lalui di belakang. Nah, sepertinya di bulan Juli ini, proses keadilan dari Tuhan dan dari alam semesta itu sedang berjalan ke arahmu ya. Atau mungkin kamu masih ada PR yang harus kamu selesaikan ya, agar keadilan itu datang kepadamu. Nah, sekarang aku mau buka klarifikasinya apa sih ya. Tapi sebelum itu, di sini sepertinya kamu ini ada dua orang yang merhatiin kamu. Dua orang yang ingin memberikan perhatiannya ke kamu ya. Seorang yang energy king, seorang yang sepertinya lebih dewasa gitu ya, yang dia tuh mature gitu ya. Yang bisa jadi dia umurnya sudah jauh lebih tua darimu ya. Atau seorang yang sangat dewasa deh pembawaannya ya. Dia ingin memberikan cinta kepadamu. Seorang yang gigih juga mendekatimu ya. Di satu pihak ada juga seorang yang mendekatimu tapi dia energinya lebih muda, dia energinya lebih fun, dia energinya agak kekanak-kanak. Bisa juga dia lebih muda darimu ya. Atau bisa jadi emang dia energinya muda. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi di bulan Juli. Oke, sebentar ya. Nanti kita lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Juli. Kayaknya seru juga nih, Palsatu nih ya. Ada tadi terbaliknya ini, King of Sword, High Priestess. Ada The Strength, Reverse, Ada Devil. Oke, oke, oke ya. Berarti gini, Energy ini mau cerita ke aku ya. Kalau ternyata ya di sini ada klarifikasi, kalau kamu ini makanya sih ada Energy The Fool, itu kamu memulai dari sesuatu yang di mana masa lalu kamu, kamu punya ini. Ada The Devil. Ada Toxic Relationship di kehidupanmu ya. Ada sesuatu yang toxic di belakangmu ya. Bisa jadi, aku sih merasa ini semua mengenai relationship ya. Atau bisa jadi juga kan toxic itu misalnya di pekerjaan kamu atau di bisnis kamu. Di mana kamu dikelabui, dibohongin, kayak gitu ya, dimanfaatkan. Nah, ini juga bisa terjadi di relationship kamu. Di mana kamu diiming-imingi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuatmu bahagia. Ya, ternyata kamu hanya kata-kata aja yang diberikan ke kamu. Dan di situ, kamu mulai tersadar nih bahwa ini bukan untukmu. Ini bukan relationship, ini bukan cinta untukmu. Makanya di sini kamu ada Energy The Fool. Makanya di sini, kalau ada orang yang merhatiin kamu, kamu juga sepertinya menunggu dulu. Ini orang dua ini ya, sepertinya itu Energy-nya itu. Kebanyakan ada yang Fire Sign juga sama kayak kamu, Aries Leusa Guitarius. Ada juga yang Air Sign ya, Gemini Libra Aquarius. Nah, di sini Energy cerita, kalau makanya kamu di sini itu seperti defensif terhadap siapapun yang datang ke Panu. Kalau dan menurut aku itu sah-sah aja, dan menurut aku itu bagus-bagus aja ya. Karena emang kita harus gitu, siapa yang mau jagiin kita selain diri kita sendiri. Siapa yang mau mencintai kita selain kita sendiri ya. Jadi emang itu adalah bentuk dari salah satu Love Yourself First ya. Jadi kita emang harus seperti itu. Kalau emang kamu mau healing dulu, silahkan ya. Nah, ini sepertinya seperti itu. Sekarang tinggal aku tahu. Tinggal aku buka lagi. Nah, seperti apa sih bulan Julimu? Bisa jadi bulan Julimu kamu di sini karena kamu tidak berfokus ke relationship ya. Bisa jadi kamu ada hal yang jauh lebih bagus dari relationship, bisa jadi kamu misalnya healing. Bisa jadi terus kamu bisa bikin kamu happy ya. Kamu make yourself happy. Bisa kayak gitu ya. Atau bisa jadi di karir kamu cemerang. Kalau kamu yang udah punya anak, bisa jadi mau bahagia sama anak kamu ya. Nah, aku mau lihat Juli ini seperti apa untukmu ya. Jadi pertanyaan nggak mulut relationship nih. Jadi Juli ini seperti apa untukmu ya. Gitu. Nah, setelah itu kita buka Oracle oke. Aku juga sama ya kayak gini ya. Kalau emang kita belum siap ya sudah. Kalau orang yang mau datang ya welcome, welcome aja. Nggak bisa ngelarang dong. Kalau orang mau datang ya bawa-bawa menawarkan cinta ya kita nggak ada larangan untuk itu ya. Yang penting, yang penting kitanya ya. Yang penting itu kitanya harus memikirkan konsekuensinya. Kalau kita belum siap, kalau diri kita belum punya semangat cinta. Belum ada cinta diri kita ya. Apa yang mau kita kasih ya. Berarti emang no problem lah untuk love yourself first ya. Oke. Oke. Jadi untuk file satu ya kamu ini masih konsentrasi di healing kamu sepertinya ya. Jadi kamu merasa keadilan yang kamu tunggu-tunggu itu belum datang ya. Bisa jadi di sini kamu masih proses putus. Bisa jadi di sini kamu dalam proses cerai ya gitu. Atau itu udah lama, udah berlalu maksud aku ya. Udah berlalu tapi kamu dampaknya masih ada di kamu. Di mana kamu sepertinya melihat masa depan itu masih belum jelas ya. Masih belum jelas ya. Dan di sini sepertinya yang aku perhatikan ini akan ada berita bagus untukmu ya. Karena tadi temanya adalah kisah cinta di bulan Juli. Di sini seperti ada orang datang ya. Bisa jadi ini kamu kenal dari media sosial ya. Dari Facebook, Instagram, semacam itu ya. Atau bisa jadi dikenalin teman ya. Seperti itu. Nah itu orang itu akan datang kepadamu ya. Ini ada energy as of pentacles. Di mana sepertinya kamu ada pencerahan di dirimu ya. Bisa jadi juga kamu konsen ke pekerjaan kamu, ke karir kamu ya. Di mana kamu sepertinya orang yang datang ke kamu ini. Kamu masih belum terlalu pedulikan. Karena kamu masih mau konsentrasi ke diri sendiri ya. Coba aku mau buka klarifikasi lagi deh. Buat ini ya. Dua kartu lagi. Aku pengen jelas masalahnya. Ada orang datang ke kamu. Tapi di sini sepertinya belum terlalu jelas ya. Di sini kamunya ada energy pentacle juga loh. Selain energi api ya. Ada Virgo, Taurus, dan Capricorn. Yes. Kamu tuh emang benar ini seimbang. Kamu jadi bisa, bisa ini loh. Jadi kamu tuh udah bisa nentuin yang datang siapa. Gitu ya. Apakah dia akan membahagakan aku? Kalau kira-kira ternyata kamu, dia yang datang itu tidak, kamu nilai tidak memberikan kebahagiaan, tidak selara sama kamu. Sepertinya kamu enggak gitu ya. Tuh kan. Tetap kamu enggak mau loh. Kamu emang enggak mau konsent di. Kamu mau konsent di hal lain sepertinya ya. Coba aku sekarang buka oracle. Kalau begitu enggak apa-apa. No problem. Gitu ya. Aku juga dulu gitu kok. Kalau emang mau konsent ke karir, ke hal lain, enggak masalah. Cinta bisa menunggu ya. Cinta bisa menunggu ya. Karena semuanya tuh ada waktunya ya. Semuanya tuh ada divine timingnya. Gitu. Worth waiting for. Ada seseorang luar sana yang worth waiting for. Bisa jadi kamu belum ketemu nih orang ya. Gitu. Jadi sepertinya kamu harus siling dulu ya. Di sini kamu harus terbangun dulu. Baru orang itu datang. Oh my God. Ini separation. Sepertinya di masa lalu kamu ya. Ada separation. Dan ada romantic feeling ya. Satu lagi. New love men. Betul kan ada new love bakal datang. Tapi sepertinya bukan di bulan Juli. Kalau seperti itu ya. Bukan di bulan Juli. Ada worth waiting for. Jadi kamu nunggu beberapa beberapa lama lagi setelah bulan Juli ya. Kamu ada new love. Kamu datang. Di mana kamu punya romantic feeling. Sepertinya yang ada di sini. Itu tidak menibukan romantic feeling for you. Dan yang di belakang emang kamu sudah separation. Ya si the devil itu. Say goodbye to the devil ya. Good for you. Aku happy ya. Kalau ada emang yang bisa menentukan sikap. Saya harus healing dulu. Saya harus konsentrasi ke mencintai diri sendiri dulu. Saya konsentrasi ke hal lain selain cinta. Nanti cinta yang tepat akan datang. Good. Oke. Jangan lupa kasih aku like ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Halo. Pahal dua. Ini pahal kamu. Tadi kamu pilih the world. Ya bisa jadi kamu ini sudah mendapatkan segalanya di hidup ini ya. Jadi kamu berada di suatu tempat yang seharusnya ya. Atau bisa jadi kamu menunggu seseorang yang dari jauh untuk datang menemimu di bulan Juni ini ya. Seseorang yang sebelumnya kamu LDR-an sama dia ya. Kayak gitu. Oke. Kita buka ya. Kamu kondisi sekarang seperti apa. Nanti kita kita lihat kamu kisah cintamu di bulan Juni seperti apa. Oke. Eight of Pentacles ya. King of Swords. Nine of Pentacles dan ada High Priestess. Oke. 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 Let me turn into the energy ya. Jadi di sini kamu ya sebenarnya itu aku lihat ya kondisi finansialmu juga gak bagus ya di sini ya. Jadi kamu sepertinya untuk masalah relationship kamu jaga-jaga dulu gitu kan. oh iya sebelum aku jauh. Kamu di sini energinya Virgo, Taurus, Capricorn dan Gemini Libra, Aquarius ya. Seperti itu. Makanya di sini kamu selama sebelum Juli ini ya selama masa PSBB ini kamu sepertinya tidak bisa mencurahkan perhatianmu ke karir karena mungkin bisa jadi kamu banyak work from home ya atau bisa jadi kamu kerjanya tuh jadi setengah-setengah gitu loh ya. Dan untuk urusan relationship kamu sepertinya nunggu dulu ya. Tapi kita lihat seperti apa sih kisah cinta kamu di bulan Juli ya. Gitu. The Fool ada Five of Cups tadi di Hangman ada Knight of One. Oke, oke, oke. Jadi di sini aku lihat ya kamu juga ada energi air ya water Cancer Pisces Scorpio ya dan ada energi api Arius Leo Sagittarius. Jadi di sini aku lihat ya kamu tuh untuk masalah karir atau finansial kamu sepertinya stuck. Jadi ada sesuatu yang hilang di karir ini. Bisa jadi kamu ada waktu kemarin sedang wabah-wabahnya Covid bisa jadi kamu ada maaf ya bisa jadi mungkin ada yang di PHK atau bisa jadi dapat gajinya setengah ya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan sih aku doakan semuanya membaik ya. Dan untuk urusan relationship sepertinya kamu memulai sesuatu yang baru ya sepertinya ada seseorang hilang di hidupmu ya seseorang yang kamu cintai sepertinya menjauh ya gitu dan makanya di sini kamu tuh hidup kamu seperti ngegantung gitu ya hidup kamu seperti ngambang gitu tidak tahu jadi stuck di situ aja ya di finansial iya di percintaan juga seperti itu ya jadi di sini kamu ada the world ya aku penasaran nih apa sih the world apakah ada seseorang di belahan dunia mana mana gitu ya seseorang menunggumu gitu ya coba aku buka klarifikasi lagi untuk nomor 2 ada orang yang datang ke kamu loh bulan Juli ini tuh the world nya 2 kali oh my god oke 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 berarti ada seseorang akan datang high presence 2 kali juga men berarti apa yang kamu lalui itu ya di belakang itu finansial kamu terus ada seseorang yang yang menyakitimu itu membuat kamu bener-bener fokus ke dirimu dulu ya gitu itu yang aku perhatikan ya dan kamu sepertinya sempat mengalami seperti depresi gitu loh yang sepertinya menangisnya sesuatu yang udah tumpah gitu padahal bisa jadi di luar itu banyak kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan ya punya momen seperti itu sepertinya kamu ya gitu dan disini untuk cinta di bulan Juli ada seseorang yang datang ke kamu dengan energi apa tuh udara ya gemini libra akuarius dan energinya itu ada water sign juga yang akan datang ke kamu sepertinya gitu dari dunia dari belahan dunia yang jauh ya sepertinya akan datang menemuimu sepertinya di bulan Juli ya coba aku penasaran aku buka dua lagi dua lagi ya dan abis ini kita buka oracle oke tinggal nunggu waktu aja bisa jadi Juli sih kan ini aku nanyanya Juli gitu jadi kamu sepertinya harus menentukan arah udah bisa menentukan arah gitu ya jadi disini kamu bisa menentukan arah bisa jadi di Juli ini kamu punya kejelasan hubunganmu seperti apa ya gitu jadi si faktor keberuntungan udah berada di pihakmu sepertinya ya Paldua ya nah sekarang aku buka oracle ya si dia juga bisa aja ada pentaklenya ya loh sama kayak kamu ya Capricorn Taurus Virgo Flirt nah betul nah betul kamu healing ya bisa jadi kamu ini banyak makanya ada dua hyper bisa jadi kamu ini healing ya sedang healing ya semudah-mudahan kamu bisa segera healingnya ya segera bisa mengisi hidupmu dengan cinta ya agar kamu apabila cinta datang kamu udah siap gitu oh my god this could be the one bisa jadi seorang yang datang ini emang seseorang untukmu gitu seseorang yang dari seseorang yang dari jauh ya bisa jadi luar 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 kota yang jauh ya luar pulau atau luar negeri gitu ya oke I'm so happy for you Paldua ya jangan lupa kasih aku like dan jangan lupa subscribe ya bye halo file 1 ini file kamu ya tadi kamu kan pilih desang ya pilih desang bisa jadi sekarang nanti di bulan Juli itu hidupmu secemerlang sinar matahari ya yang hangat yang hangat dan menyehatkan ya karena kita selalu PSBB ini kita sering banget berjemur ya untuk imunitas kita ya nah sekarang kita lihat seperti apa sih kamu sekarang nah nanti baru kita lihat Juli nanti kamu potensinya punya kisah kisah cinta seperti apa ya ada 2 of sword 6 of pentacle in reverse 8 of sword sama 3 of 1 oh banyak yang membuka lembaran baru sepertinya ya di bulan Juli ya jadi disini aku lihat kamu banyak energy air sign ya ini Libra Aquarius Pentacle Capricorn Taurus Virgo dan ada Aries Leo Sagittarius ya disini gitu jadi disini sepertinya kamu tuh sudah ada di persimpangan jalan ya dimana kamu harus memutuskan antara sesuatu yang kamu tidak bisa ya sepertinya kamu terkukung nih kayak energy 8 of 8 of sword ya dimana kamu terkukung aja ya pokoknya gak bisa nentuin musim mana sih aku ambil kiri kamu sedih kanan kamu kecewa ya tapi sepertinya ini adalah tentang realisensi tentang sesuatu yang biasa kamu dapat sesuatu yang biasa kamu kasih ya itu cinta kasih sepertinya ya gitu atau aku merasa ada juga sih yang ada problema di finansial sepertinya ya dan disini kamu ada energy 3 of 1 dimana kamu udah siap melangkah menuju lembaran baru yang menuju sesuatu yang baru ya disini namanya sekarang kita lihat seperti apa kisah cintamu di bulan Juli ya ups terbalik sebentar ya apa-apa sudah pada terbalik ada Ace of Pentacles ya The Emperor wow two of swordsnya dua kali men nine of swords hmm jadi disini ada energy bercerita dulu ya jadi kamu kamu ini sedang menantikan suatu pencerahan di dirimu ya agar kamu bisa memutuskan mana yang bisa kamu langkah mana yang harus kamu ambil gitu karena disini sampai two of swordsnya kamu sampai dua kali berarti kamu berat banget ini masalah pilihannya ya sesuatu yang harus kamu pilih tapi kamu berat gitu ya dimana hal ini tuh membebani pikiranmu ya sepertinya kamu jadi kesulitan tidur kayak gitu ya memikirkan hal ini sepertinya ya dan disini adalah ada pengaruh dari sesuatu apa ya ada di Emperor ada energy di Emperor dimana bisa jadi cintamu ini terhukum oleh adat istiadat biasanya bisa jadi keyakinan ya gitu atau faktor orang tua yang bisa jadi menghalangi kisah cintamu gitu ya gitu jadi disini kamu mencari pencerahan atau kamu sudah dapat pencerahan ya karena ada energy desan bisa jadi kamu akhirnya mengalah untuk melangkah aja melangkah ke sesuatu yang baru gitu ya meninggalkan yang lama coba aku buat klarifikasi lagi untuk kisah cinta di bulan Juli ya ten of short eight, nine, ten akhirnya bisa jadi ya setelah delapan, sembilan, sepuluh kamu akhirnya tuh kan two of one three of one oke good berarti kamu sudah bisa membuka lembaran baru ya gitu sudah siap menghadapi sesuatu yang baru di depan gitu ya apapun itu ya karena bisa jadi yang di belakang yang kamu tinggalkan tidak sebanding dengan apa yang akan kamu dapat biasanya emang gitu ya kita kalau mau meninggal sesuatu di belakang kita tuh kayak kayak ragu ya kayak apa ya getir gitu loh takut di depan tidak membahagiakan ya tapi kalau di depan tidak membahagiakan di belakang ya tidak salahnya kita buka kesempatan baru ya dan kan kita udah punya pelajaran dari apa yang telah kita tinggalkan Ace of Cups oke gitu jadi ada cinta ada baru sepertinya datang ya ada Ace of Cups ya dimana bisa jadi itu itulah yang membuat kamu berbahagia itulah yang membuat kamu berseri-seri ada seseorang datang di kehidupanmu ya bisa jadi seseorang ini water sun cancer visor Scorpio atau seseorang dengan energi api ya arius leo sagittarius sepertinya gitu si dianya ini ya coba sekarang aku buka buka ini deh buka klarifikasi ya bisa jadi kamu ini tadinya ragu untuk melangkah ya untuk melangkah ke depan tapi setelah kamu dapat pencerahan dan si cinta ini datang ya kamu rasakan kamu mau mencoba gitu ya kan disini kamu udah punya queen of one ya dimana kamu udah mulai pede udah mulai bisa menentukan langkahmu ke depan gitu ya ada naga kayak di film game of thrones ya kamu nonton gak nah sekarang aku buka ini charm eh charm apa namanya ini ya oracle ada flirt bisa jadi emang pertamanya kan awalnya flirting flirting dulu ya extend your light hearted energy to others terus ya tuh kan gitu make the effort ya bisa jadi si dianya malu-malu jadi kamu harus make the effort juga ya kalau kamu suka ya kan sekarang gampang bisa messaging ya gitu bisa ngelag-ngelag statusnya dia gitu ya caper caper dikit gak masalah ya hard to hard conversation satu lagi let go of control issue ya bisa jadi disini ada cinta baru ya bisa jadi kamu harus merupakan yang lama biar kamu gak keingetan mulu makanya let go of control issue ya gitu biar semuanya berlalu eh terjadi secara natural ya jangan lupa make the effortnya flirting flirting gitu kan kalau lagi pertama kali pertama kali mau jadian itu ya sebelum jadian itu kan paling enak-enaknya kamu tuh ya bisa dating kita ngobrol-ngobrol kita cari kecocokan seperti itu ya so happy for file number tiga ya dimana di bulan Juli kalian ada cinta baru yang potensial bakal datang dan hidupan kamu kembali bersinar bisa jadi aja sebenarnya kamu sudah ketemu ini orang ya tapi di bulan Juli kamu sepertinya ada kemajuan gitu ya oke ya para tiga ya jangan lupa like dan jangan lupa yang suka subscribe ya bye-bye